hai hai semuanya apa kabar semoga semuanya sehat selalu ya kembali lagi di channel aku di video kali ini sesuai dengan judulnya aku ingin menunjukkan ke kalian bagaimana caranya membuat risol mayo jadi beberapa waktu ini aku lagi jualan risol salah satunya adalah risol mayo next time aku tunjukkan juga ya cara membuat risol ragut versi sansang cooking Oke nggak selamat lama kita langsung aja ke videonya siapa tahu di antara kalian ada yang mau bikin risol mayo juga tapi masih bingung cara bikinnya semoga video aku ini bisa membantu ya bahan yang kita butuhkan untuk risol mayo ini memang lumayan banyak tapi bikinnya gampang banget dan nggak perlu dimasak juga sih sebenarnya yang benar-benar kita harus bikin itu kan cuma kulit risolnya aja untuk kulit risolnya nanti aku bikinin video juga soalnya ini nggak keburu aku ada pesanan jadinya aku takut ribet gitu itu kalau misalnya aku rekam kulit risol juga terus rekam yang cara lipat kulit risol juga gitu ini ada sisa kulit risol kemarin ya jadi kemarin aku baru aja bikin yang ragut ayam ini masih ada sisa kulitnya masih bisa banget dipakai nanti di akhir video kan ada tips dan trik Nah salah satunya adalah cara menyimpan sisa kulit risol next kita ke isian risolas mayo aku pakai smoke beef yang bentuknya bulat lalu dipotong tiga dan aku kukus sebentar aja bener-bener cuma sebentar mungkin sekitar 3-5 menit aja nanti ada tips juga nih kalau misalnya kalian mau goreng smoke beefnya jadi untuk tips and trik jangan dilewatin ya karena ada banyak banget tips and trik yang aku berikan untuk membuat risolas mayo selain smoke beef disini aku juga pakai sosis ayam untuk sosis aku goreng pakai api kecil sampai dia kuning kecoklatan aja jadi risolas mayo aku ada yang smoke beef dan ada yang isinya sosis ayam dan masing-masing aku isi pakai telur satu butir telur aku belah menjadi 8 bagian supaya nggak kebesaran soalnya kalau terlalu besar terlalu tebal nanti susah juga kita ngelipatnya kalau kalian lihat ini telurnya kan nggak ada sisi-sisi yang apa tuh kayak abu-abu biru gitu loh yang kayak direbus kelamaan gitu nah nanti aku juga bikinin video ya cara merebus telur supaya warnanya tetep kuning cakep kemudian ada keju aku pakai keju slice yang merek pro cheese kalian boleh pakai merek apa aja kalau misalnya mau diganti dengan keju yang batangan terus kalian parut atau kalian potong kotak-kotak gitu terserah ya itu selera oke kita langsung aja ke cara membuatnya ini aku tunjukin ya kulit risolas yang aku bikin kemarin ini tuh kalian bisa lihat kan masih bagus banget masih lentur masih bagus nggak ada rusak sama sekali malah justru kalau menurut aku ya lebih bagus kalau misalnya kulitnya itu jadi lebih gimana ya kayak lebih bagus gitu lebih enak dipakai gitu kalau misalnya sudah kita masukin ke dalam kulkas kita ambil satu lembar kulit risolas bagian yang atas ini adalah bagian yang lembut ya bagian yang pada saat kita bikin kulit risolas itu yang bagian atas adalah untuk yang bagian dalam kalau ada sisi yang sobek nih kayak gini nih nggak papa ya it's okay itu kalian posisikan di bagian pinggir aja kita ambil satu lembar satu potong smoke beef kalau misalnya kalian pakai smoke beef yang bulat kayak aku otomatis kan kalau kalian bagi tiga itu yang tengah itu pasti lebih besar dari yang sampingnya nah aku biasanya yang bagian tengahnya itu aku congel-congkel sedikit ya aku aku sobek-sobek sedikit aku ambil aku tambahin buat yang sisi yang melengkung ini jadi kayak biar adil lah isinya kita masukin keju terus terus kasih mayonaise ini mayonaise nya tadi ketinggalan ya belum aku jelasin kenapa mayonaise aku ini bisa warnanya orange ini aku kombinasikan dengan saus sambal saus tomat dan juga kental manis lalu kemudian kita masukin telur kita lipat pertama kita lipat dari tengah tutup dulu terus kemudian dari sisi kiri kanan lalu kita gulung nah ini di bagian ujung kalau misalnya kalian takut bocor atau misalnya kalian merasa ini kurang rekat kalian bisa pakai lemnya lemnya itu dari campuran terigu dan juga air tapi kalau aku karena aku merasa ini sudah cukup rapat ya jadi aku nggak pakai lem lagi ulang sekali lagi ya untuk mayonaise nya aku pakai sekitar satu sendok teh penuh tapi kalian harus sesuaikan dengan ukuran risolas kalian ya kalau misalnya risolasnya agak kecil kalian kurangin jumlah mayonaise nya supaya dia nggak luber sekarang aku contohin yang sosis ayam ini aku pakai lima potong ya sosis ayamnya aku potong diagonal kalian boleh potong sesuai selera mau bulat-bulat juga boleh mau bentuknya panjang juga boleh ya nah setelah ini kita lapisi dengan tepung panir tadi sebelumnya aku udah bikin beberapa piece jadi ini masih masih ada sisa tepung terigunya nggak masalah kita tambahin aja aku tambahin 3 sendok makan terigu nggak pakai takaran ya tapi kalau misalnya kalian tanya berapa ya kurang lebih 1 sendok makan itu kan sekitar 15 gram hari ini aku ada bikin 42 piece kenapa ini aku bikin sedikit aja tepung terigunya karena tadi kan aku cuman baru ngerjain 8 piece tuh cuma karena berhubung tepung panir aku udah mau habis jadi aku bikin sedikit dulu untuk bikin yang ini nih yang berapa piece tuh yang 8 piece ini ini aku kerjain dulu setelah itu aku beli tepung panir baru aku lanjutin lagi untuk airnya juga aku kira-kira aja jadi aku bikinnya itu nggak terlalu kental tapi juga nggak terlalu cair jadi ini sebenarnya selera sih ada yang mau lapisannya ini agak tebel ada juga yang pengennya agak tipis gitu jadi kalian sesuaikan dengan keinginan kalian dengan selera kalian tapi saran aku bikinnya sedang-sedang aja soalnya kalau terlalu tipis nanti takutnya tepung panirnya itu susah nempel terus kalau misalnya terlalu tebel takutnya nanti malah jadi ada gumpalan-gumpalan tepung gitu loh jadi kayak ada sisi-sisi yang tebel gitu nah kurang lebih kayak gini aja cukup nih ya kekentalannya segini cukup nah pada saat ngelapisin biasanya nih resultnya suka aku kayak tempelin ke sisi piringnya gitu loh ke sisi mangkok gitu supaya agak ngurangin lapisan tepung terigunya aja sih biar dia nggak terlalu tebel terus pada saat dilapisin ke tepung panir itu kita tepok-tepok ya kita tekan-tekan sedikit terus kita tepok-tepok terus habis itu aku angkat terus aku taburin lagi sama tepung panir sisi-sisi sampingnya juga supaya semuanya ke cover dengan rata nah hasilnya seperti ini kita lakukan sampai habis ya setelah semuanya selesai kita masukkan ke dalam freezer kalau misalnya kalian mau jual dalam bentuk di vakum itu harus di freezer minimal satu hari ya jadi harus benar-benar beku baru kalian vakum kalau misalnya dia masih setengah beku nanti result kalian bisa bocor nah ini aku mau sedikit tunjukin aja aku ada beberapa varian ya yang tadi aku bilang di awal aku kemarin bikin ragut ayam nah yang ini riso mayo juga ini pesenan untuk besok digoreng jadi sudah aku pisah-pisahkan tips yang pertama kulit risolas kalau misalnya kalian bikin kulitnya kelebihan jangan dibuang kalian boleh simpen di dalam kulkas terus ditutup rapat ya sama plastik wrap kayak gini ke besokannya ketika kalian mau pakai itu kalian keluarin dulu terus diamkan di suhu ruang sampai dia udah gak dingin baru boleh kalian pakai saran aku jangan simpan lebih dari dua hari jadi kalau misalnya hari ini kalian bikin terus kelebihan simpan sampai besok gak apa-apa terus kalian pakai lagi soalnya kalau misalnya sampai beberapa hari itu teksturnya jadi kurang begitu bagus kalau menurut aku yang kedua kalau kalian mau goreng smoked beefnya saran aku lebih baik kalian potong kecil-kecil dulu baru digoreng terus gorengnya jangan lama-lama soalnya kalau kalian goreng dalam bentuk yang besar-besar seperti ini terus nanti pada saat kalian isi ke risolnya kalian gak kecil-kecilin itu makannya agak susah ya soalnya kan dia teksturnya nanti jadi keras yang ketiga kalau misalnya ada sisa mayonaise juga jangan dibuang ya ini juga berlaku untuk keju jadi sisa mayonaise itu kalian masukkan ke dalam tupperware atau kotak makan terus kalian taruh aja di kulkas sama juga dengan keju ya harus taruh di kulkas kalau misalnya sudah dibuka kalian bisa pakai lagi kok kalau misalnya keju kan dia tahannya agak lama tapi untuk mayonaise kalau memang misalnya ada sisa lebih baik dipakai untuk besok jadi jangan taruh terlalu lama selanjutnya nah ini nih kalau misalnya kalian beli mayonaise saus sambal atau saus tomat yang bentukannya seperti ini ya yang kiloan itu kan kadang suka ada sisa-sisaan kan di dalamnya nah itu kan sayang lebih baik jangan langsung kalian buang kalau misalnya kalian lihat udah tipis kayak gini nih tapi kalian press aja sebisa mungkin kayak gini nih contohnya ya aku kepalin tangan gini nah terus kita gosok-gosokin gitu itu lumayan kok kalau buat jualan kan lumayan ya sayang aja gitu kalau memang misalnya masih ada kenapa harus kita buang nah setelah itu kita lipat seperti ini kita masukkan ke dalam kulkas untuk tips yang ini sebenarnya bukan karena keju sih tapi lebih ke aku mau kasih tau ke kalian kalau misalnya kalian belanja untuk bahan-bahan kalian jualan terus misalnya kalian tiba-tiba lihat harganya ini lagi diskon lumayan nih bedanya sampai berapa ribu rupiah gitu kan lumayan nah jadi aku biasanya kalau misalnya pas lagi beli bahan lain gitu terus aku nemu bahan yang aku pakai juga tapi aku masih ada nih cuman aku lihat ini lagi promo nih dan promonya itu lumayan gitu turunnya beberapa ribu gitu kan biasanya aku stok gitu jadi kalau misalnya kalian memang punya moda lebih lebih baik kalian beli stok kalian ya stok bahan risol kalian agak lebih kalau misalnya pas lagi promo kan lumayan tuh kita bisa hemat beberapa ribu rupiah kalau misalnya ditotalin misalnya satu produk itu lagi promo murah sampai 3.000 rupiah kalau misalnya kalian beli 5 itu kan sudah 15.000 kayak gitu tips selanjutnya untuk tepung panir kadang-kadang kan kita kalau beli tepung panir yang orange ini ini kan suka butirannya besar-besar tuh kadang aku sih suka beli kayak gitu ya nah kalau misalnya butirannya terlalu besar itu kan pas kita balurin ke risol itu kadang suka susah nempel nah jadi kalau misalnya kalian beli tepung panirnya itu butirannya besar-besar kalian lebih baik haluskan sedikit ya gak usah terlalu lama gitu cuman kayak dipukul-pukul sebentar aja pakai rolling pin boleh atau pakai apa tuh cobek kan juga boleh atau misalnya kalau kalian mau pakai tangan nih kayak gini nih terus kalian kecil-kecilin gitu juga bisa sih sebenernya cuman ya tangan kalian jadi kasar tips yang terakhir kalau misalnya kalian bikin risolnya itu dalam jumlah yang lumayan banyak terus kalian juga kerjanya sendiri kan otomatis pada saat mau balurin ke tepung panir tuh agak makan waktu tuh agak lama nah lebih baik saran aku ditutup dulu pakai plastik wrap kayak gini supaya dia gak kering kayak aku kan tadi kebetulan tepung panirku kehabisan kan kurang jadi aku harus beli dulu nah itu jadi aku lapisin dulu risolnya pakai plastik wrap kayak ini supaya pada saat nanti tinggal dia gak kering sekian video aku kali ini sampai ketemu lagi di next video bye